Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ini adalah Orbit Pro H1 kita log pada band 1 dan ternyata 0 bar dan Orbit Pro H2 juga kita log pada band 1 dan dapat satu bar ini keduanya menggunakan antena internal atau auto tanpa antena eksternal atau menguji daya resif atau kepekaan sinyal M4G di jarak PTS kurang lebih 3,5 km dari sini langsung tanpa menggunakan antena outdoor ternyata Orbit Pro H2 itu bisa 1-2 bar sahabat bisa lihat di Orbit Pro H1 tidak ada bar nanti kita lihat di aplikasi walk control pronya Oke sekarang terhubung dengan loading 5 SSID 5GHz dari Orbit Pro H1 dan sahabat bisa lihat di atas B535 IP address yang sengaja sudah kita ubah itu tidak ada bar nya sahabat bisa lihat no service Huawei Soya Link B535 dari kita kita akan bandingkan dengan WB530 dan sekarang kita coba konek di Orbit Pro H2 Orbit Pro H2 itu di Pro H2 5G loading 5 juga Orbit Pro H1 5GHz dan Pro H2 5GHz ini dari Orbit Pro H2 oke kita akan lihat aplikasi walk control pronya oke sekarang ada L10 nya oke kita keluar dulu oke B530 Lt ada jadi ada speed nya sampai bisa lihat nah masih tetap 0 bar di Orbit Pro H1 ini dan di Orbit Pro H2 1 bar walaupun nampak di walk control pronya 0 bar tapi ada L10 nya kemudian ada CRP nya minus 117 oke di Orbit Pro H1 sudah jelas tidak ada Orbit Pro H2 kita coba uji speed nya nah ping nya masih lumayan di 47ms download di dini hari ini jam 0038 malam unduhan 21,0 Mbps lumayan tinggi tanpa menggunakan antena outdoor sama sekali dan unggahnya 1,0 Mbps oke itulah perbandingan antara Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 tanpa menggunakan antena dengan menembak BTS di 3,5 km kita lock pada band 1 dan itulah hasilnya Orbit Pro H2 masih mendapatkan speed yang lumayan bagus sementara di Orbit Pro H1 sudah tidak mendapatkan layanan service walaupun kita lock pada band yang sama dan BTS yang sama oke semoga menjadi informasi buat sahabat semua masing tersebut dan surya Terima kasih.